Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kita memasuki minggu keempat perkuliahan jadi kita masuk ke pertemuan keempat untuk mata kuliah pemodelan perangkat lunak nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai desain arsitektur nah apa itu desain arsitektur? jadi kalau kita ngomongin desain arsitektur itu seperti kita akan berbicara mengenai seperti apa bentuk final nanti dari perangkat lunak ini jadi dia disilakan sebagai suatu blueprint dari perangkat lunak ini nanti akan berjalan di arsitektur yang seperti apa nah memang kaitan arsitektur ini ada kaitannya sedikit dengan perangkat keras tapi tidak terlalu banyak desain arsitektur ini adalah suatu desain yang harus kita gambarkan terlebih dahulu sebelum kita menggambarkan komponen-komponen perangkat lunak yang akan ada di dalamnya nah tujuannya adalah kita ingin menilai performansi dari perangkat lunak ini nantinya apabila perangkat lunak ini sudah dioperasikan sepenuhnya ini mirip-mirip kalau kita mau bikin rumah kita bikin fondasinya dulu nah sehingga dari fondasi yang kita bikin itu kita bisa tahu apakah rumah yang kita bikin ini akan tahan gempa misalnya ya tahan guncangan dan lain sebagainya nah biasanya software arsitektur ini selalu berkembang jadi dia itu bisa saja berkembang sesuai dengan pengembangan dari perangkat lunak itu sendiri jadi misalnya perangkat lunak itu baru pertama kali dibuat itu mungkin masih menggunakan arsitektur yang sederhana dengan jumlah akses setidaknya mungkin hanya 1.000 atau 2.000 user per hari kemudian akan meningkat jumlah usernya menjadi 3.000, 4.000 dan seterusnya sehingga nanti dibutuhkan suatu maintenance yang benar dan biaya operasional yang memadai lalu nanti akan mengendal 1 juta, 2 juta akses per hari sehingga memang menyebabkan aplikasi yang dibangun itu harus selalu stay 24 jam sehari dan 7 hari seminggu artinya dia menghasilkan level availability yang tinggi ketersediaan informasi yang selalu ada dan seterusnya nah maka dari itu biasanya kita akan mengadaptasi teknologi-teknologi seputar perangkat keras, perangkat lunak yang lebih baru nah sehingga kita membutuhkan desain arsitektur yang lebih baru lagi untuk masalah performansi dari perangkat lunak yang dibangun nantinya nah disini ada beberapa kaitan ya software arsitektur terhadap teknologi jadi yang pertama itu adalah dari aspek humannya human dynamicsnya sehingga memang software arsitektur nanti akan mempengaruhi kultur dari user dalam mengakses perangkat lunaknya dan kultur dari developer sebagai pengembang dari perangkat lunak itu untuk dia mengembangkan perangkat lunak atau sistemnya itu nantinya lalu yang kedua adalah tergantung dengan bisnis strategi misalnya memang perangkat lunak yang dihasilkan itu harus menjamin bahwa harus selalu bisa diakses maka kita harus membuat suatu arsitektur dimana arsitektur itu dapat memungkinkan apabila kita memaintain suatu service atau suatu modul maka tidak mengganggu modul yang lain kemudian jamin bahwa kecepatan daripada akses suatu software itu cepat dan lain-lain itu dari bisnis strategi kemudian dari desain tentu saja software arsitektur ini nanti akan mempengaruhi desain, komponen, interaksi, behavior yang terjadi pada sistem atau aplikasi yang kita buat dan IT environment tentu saja karena nanti akan berelasi dengan teknologi salah satunya adalah hardware, jaringan komputer, internet, dan lain-lain dan akan mempengaruhi dari quality attribute jadi ada beberapa kualitas attribute yang nanti harus dicapai ketika kita mengimplementasikan suatu arsitektur dalam perangkat lunak yang kita bangun namun selama ini memang teman-teman mungkin membangun perangkat lunak itu tidak sampai ke fase deploy dan maintenance hanya sebatas fase implementasi aplikasinya sudah dibuat kemudian di uji coba atau di fase testing namun di fase testing pun tidak begitu detail kemudian tidak di deploy dan tidak di maintain artinya di deploy itu bukan cuma di install tapi memang digunakan atau dipergunakan oleh user terkait itu aplikasinya sehingga memang teman-teman tidak memiliki experience bagaimana memang software arsitektur itu nanti akan berpengaruh banget pada fase-fase tersebut lebih tepatnya di fase operasional dan maintenance itu sangat berasa banget nah tujuan utama daripada arsitektur adalah yang pertama adalah untuk mengidentifikasi requirement yang nanti akan dijalankan pada fase operasional jadi memang pada saat kita berbicara mengenai arsitektur tujuan kita itu adalah ke operasional walaupun nanti secara development juga nanti akan ada perbedaan tapi perbedaannya itu tidak terlalu signifikan signifikannya itu nanti ada di fase deployment dan maintenance nah lalu arsitektur yang dibangun dengan baik well-laid arsitektur akan mengurangi risiko-risiko bisnis yang terjadi saat membangun aplikasi tersebut pada masalah teknikal dan nanti akan dapat membangun dengan baik jembatan antara bisnis dan technical requirement jadi memang arsitektur itu nanti akan memiliki manfaat yang lebih baik dari sisi operasional dan nanti di dalam fase operasional tentu saja dia akan menjadi solusi bagi bisnis kalau zaman dulu mungkin kita tidak terlalu mengenal arsitektur karena semua dibangun yang penting aplikasi itu jalan sudah jalan mudah dipakai dan seterusnya nah sampai suatu ketika perangkat lunak ini menjadi usang dan menjadi legasi dan ingin dikembangkan nah saat fase pengembangan ternyata para developer ini memiliki kesulitan setelah dikembangkan misalnya ditambah fitur baru dan lain-lain ternyata dari sisi performansi performansinya tidak memadai sehingga banyak banget sistem itu yang diakal-akalin gitu ya dalam tanda kutip karena ini adalah proses engineering diakalin, ditambahin, dinaikin servernya misalnya lalu diupgrade servernya disinilah, disitulah, tambah sulam dan seterusnya sehingga cost ya yang harus dikeluarkan untuk mengeluarkan apa untuk menjalankan si perangkat lunak tersebut itu menjadi cukup tinggi ya karena di awal para software engineer-nya itu tidak memikirkan nanti software ini akan berjalan dalam blueprint atau dalam skenario seperti apa ya di dalam satu organisasi nah itu tentu saja akan mempengaruhi bisnis gitu ya tambah sulamnya tadi udah costnya tinggi belum lagi nanti ketika ada miskompabiliti gitu ya antar komponennya ya misalnya dia membangun perangkat lunak menggunakan beberapa teknologi misalnya yang memang teknologi itu dikeluarkan oleh perusahaan yang berbeda ya contoh teman-teman bikin aplikasi menggunakan java kemudian install database postgree nah itu kan dua teknologi yang berbeda bahasa pemrogramannya dari oracle database-nya itu dari postgree sql dari postgree misalnya kemudian nanti menggunakan service dari sml lalu menggunakan beberapa plugin dari php misalnya nah itu berbagai macam teknologi dan biasanya teknologi itu kalau dia dibangun oleh company yang berbeda itu biasanya akan tersandung masalah compatibility jadi dia tidak satu environment lah ya tidak satu apa tidak sesuai tidak dalam satu ekosistem bukan environment tidak dalam satu ekosistem sehingga memang masalah compatibility ini bisa saja terjadi ketika kita tidak menerapkan arsitektur dengan baik gitu ya ya banyak tuh ya yang terjadi apalagi memang kita melihat para software engineer di jaman dulu itu memang tidak memikirkan arsitektur nah ini yang mungkin teman-teman memang belum menangkap ya pentingnya arsitektur karena mendevelop aplikasi belum sampai ke fase operasional dan maintenance tapi yakinlah ya ketika kita mau bikin aplikasi itu arsitektur penting banget kita pikirkan di awal karena itu nanti akan mempengaruhi banget terhadap bisnis yang ada pada organisasi kita kenapa arsitektur itu penting jadi disini menurut Presman software arsitektur itu akan memprovide dan membuat suatu representasi ya terhadap komunikasi antar semua stakeholder jadi memang seperti itu yang manfaat dari software arsitektur misalnya sebagai contoh ini kita contohin aja kasus dunia nyata kita punya organisasi kita berada di dalam ruang kemeningkup organisasi dalam ruang kemeningkup organisasi tempat kita berada itu ada 10 divisi misalnya kemudian tiap-tiap divisi itu membuat software sendiri dengan teknologinya masing-masing tanpa koordinasi misalnya bagian pemasaran bikin sendiri bagian penjualan bikin sendiri bagian produksi bikin sendiri bagian kepegawaian bikin sendiri keuangan bikin sendiri dan lain-lain nah itu nanti akan memprovide suatu informasi yang sangat bercabang sangat bercabang misal dalam suatu produksi ternyata dihasilkan 100 barang atau 100 produk nah kemudian data 100 produk itu harus diambil oleh bagian pemasaran misalnya atau bagian sales nah cara ngambilnya misalnya ribet gitu ya harus pakai birokrasi ini itu dan seterusnya nah lalu pemasaran itu nanti akan merekam bahwa ada 100 produksi yang terjadi berarti bagian pemasaran harus menjual 100 produk nah namun dia tidak mendapatkan berita bahwa dari 100 produk itu ternyata ada 5 yang cacat misalnya gitu ya berarti ada misinformasi disitu gitu ya nah saat dilakukan penjualan baru disadari bahwa ada 5 yang cacat nah kemudian kecacatan tersebut ternyata harusnya berasal dari bagian produksi bukan dari bagian penjualan nah sekarang saat kita membuat laporan ini laporan dibuat oleh bagian penjualan atau bagian produksi gitu ya sehingga nanti apa yang akan direpot kepada pemimpin perusahaan itu bisa jadi adalah report yang tidak sesuai fakta sehingga nantinya akan menyulitkan bagi pemimpin perusahaan untuk mengambil suatu keputusan gitu ya nah itu yang dimaksud disini oleh Presman pada poin awal lalu mengapa arsitektur itu apa penting yang kedua bagi Presman arsitektur itu menghighlight secara keseluruhan desain di bagian awal jadi kita itu harus ngapain di awal itu kelihatan dari arsitektur yang kita akan rancang karena memang secara definisi desain arsitektur itu adalah suatu blueprint kita punya blueprint teman-teman kan suka kalau nonton film detektif itu kan ada blueprintnya ada blueprint mengenai suatu gedung atau suatu bank kalau mau ngebobo-bobo bank itu kan ada blueprintnya dan blueprint itu dijadikan acuan saat akan mendevelop suatu software nah dengan adanya blueprint yang sama maka kerjasama pun nanti akan terjalin baik sebenarnya antar developer sekalipun nanti ada developer tambahan kalau kita balik ke kasus kita yang tadi ada 10 divisi gak apa-apa setiap divisi itu misalnya membangun software sendiri asal memang sesuai dengan arsitektur yang diizinkan oleh perusahaan tersebut artinya dia menggunakan teknologi yang sama dia menggunakan jalur akses yang sama dia menggunakan suatu design yang sama standar kode yang sama dan lain-lain dan sesuai dengan arsitektur yang memang dipergunakan di dalam perusahaan tersebut kemudian yang ketiga itu memang arsitektur itu kalau disini dia bilang constitute a relatively small jadi bisa menanggulangi hal-hal yang kecil misalnya terus sering terjadi beberapa apa sih namanya ini intelectually graceable model how the system is structured jadi terdapat satu intelectually pengetahuan terhadap suatu model bagaimana suatu sistem ini disusun atau dibentuk dan bagaimana suatu and how its components work together jadi bagaimana komponen ini nanti akan bekerja sama secara bersama-sama dalam satu pengembangan software kita harus ingatkan bahwa hardware pun juga nanti akan terlibat di dalamnya misal proses absensi yang paling sederhana menggunakan fingerprint saat kita akan menerapkan suatu absensi menggunakan fingerprint misalnya kita punya 10 divisi tadi maka setiap divisi itu harus punya fingerprint reader nah setelah itu bagaimana setelah discan maka data akan harus masuk ke dalam satu database misalnya jadi tidak boleh misalnya ada fingerprint reader print kemudian reportingnya dalam bentuk excel baru excelnya di upload misalnya itu gak boleh karena nanti setiap divisi akan memiliki intelektual yang berbeda dalam mengoperasikan sistem intelektual yang berbeda dan dia nanti akan kaget loh kok absensi di divisi ini berbeda dengan absensi di divisi situ misalnya nah ini juga bisa terjadi ya karena memang kita kasih contoh di Unjani aja tenaga kependidikan itu kan mengerjakan hal yang relatif serupa walaupun dia berbeda prodi atau berbeda fakultas misalnya nah di Unjani itu biasanya ada regulasi untuk rotasi staff rotasi misalnya dari FSI pindah ke FEB dari FEB pindah ke FK dan seterusnya nah apabila mekanisme absensi tadi berbeda beda maka ketika rolling terjadi itu karyawan akan kebingungan kok absensi di sini beda ya dengan absensi di tempat saya dulu kok rasanya absensi di tempat saya dulu lebih susah ya daripada di sini atau lebih gampang daripada di sini dan lain-lain ya akhirnya nanti akan timbul banyak masalah dari implementasi itu dari implementasi software yang tidak sesuai dengan arsitektur sebagaimana mestinya jadi memang di sini Presman menyatakan bahwa pada indinya desain arsitektur itu penting karena saat kita membangun suatu perangkat lunak kita juga pasti akan membutuhkan suatu perangkat keras yang ada di dalamnya dan inovasi-inovasi teknologi yang bisa kita kembangkan nanti akan bisa berjalan sesuai dengan arsitektur yang kita bentuk ataupun arsitektur yang kita nanti akan eksekusi itu bisa berubah bentuknya sesuai dengan bisnis yang terjadi nah ini adalah sedikit life cycle design plan menurut Presman bagaimana software arsitektur itu harus dirancang jadi dia akan berada di tengah-tengah software arsitektur design ketika kita merancar software arsitektur dia akan berdampak pada hardware arsitektur jadi nanti hardware-nya juga akan berdampak pada desain arsitektur software yang kita buat jadi hardware akan mengikuti dan tentu saja kalau hardware itu mengikuti tentunya akan ada cost juga untuk pengadaan hardware lalu ketika hardware akan diubah maka dia akan terimpat juga kepada software arsitektur desain yang akan di eksekusi kemudian kaitan dengan domain analis requirement analis dan risk analis itu akan membuat suatu software desain arsitektur yang baik tentunya domain itu harus dianalisa misalnya kalau di bagian penjualan atau bagian pemasaran itu kan memiliki domain yang berbeda dengan bagian human resource misalnya human resource tidak akan memikirkan barang bisa diskon gitu ya atau barang ini ada retur ada cacat enggak mikirin itu maka domainnya akan berbeda dengan bagian produksi atau penjualan sehingga nanti arsitektur akan menyesuaikan masing-masing domain itu dan akan menyimpulkan seperti apa arsitektur yang harus kita bangun untuk memfasilitasi domain-domain tersebut kalau di bagian human resource mungkin interaksi ke perangkat lunaknya enggak sesering di bagian penjualan atau di bagian produksi kalau di HR itu mungkin eksekusinya cuma dia seminggu atau sebulan dua kali tapi di bagian produksi mengakses software itu hampir tiap hari dan di bagian pemasaran itu mungkin hampir dia menit diakses perangkat lunak sehingga domain yang berbeda itu nanti akan menyebabkan bagaimana perilaku software dalam suatu arsitektur yang sama kemudian juga akan ada kaitannya dengan requirement analysis tentu saja untuk masing-masing domain memiliki requirement atau fungsi-fungsi yang harus dieksekusi oleh perangkat lunak ada perangkat lunak yang memang membutuhkan hardware ada perangkat lunak yang membutuhkan komunikasi dengan perangkat lunak lain misalnya via API dan seterusnya ada perangkat lunak yang begini dan begitu sesuai dengan domainnya dan macam-macam kemudian ada analisis resikonya juga kalau misalnya software-nya dieksekusi seperti ini beda domain nanti beda cerita kalau di bagian produksi misalnya masih memungkinkan data itu di input satu-satu karena misalnya barang yang diproduksi itu tidak banyak tapi kalau sudah di bagian pemasaran mungkin jangan juga data di input satu-satu karena nanti akan lebih banyak waktu habis untuk menjalankan aplikasi daripada menjual produk misalnya nanti kalau di bagian customer service gimana itu juga berbeda tentunya dibutuhkan misalnya analisa dari AI menggunakan teknologi AI jadi tidak semua harus ditanggung oleh manusia dan itu juga memiliki resiko yang berbeda-beda nantinya nah dengan adanya suatu design arsitektur itu nanti akan dapat mengubah juga requirement yang ada pada fase itu yang ada di sini yang ada di sini nah kemudian dengan implementasi nanti juga akan mempengaruhi terhadap detail design coding integration dan testing ya ini lebih ke produk perangkat lunaknya nanti secara detail design kalau kita menggunakan monolitik misalnya itu salah satu arsitektur dengan design ketika kita melakukan atau membuat suatu software dengan microservice itu nanti akan berbeda banget atau kita juga membuat suatu perangkat lunak berbasiskan service oriented arsitektur atau SOA itu adalah salah satu arsitektur juga itu nanti akan berbeda juga dengan dua yang saya sebutkan sebelumnya detail design mulai dari design UI misalnya itu bisa berbeda lalu design fungsi design kelas misalnya atau design behavior dan ketika design berubah maka coding pun secara detail nanti akan ikutan berubah integrasi pun akan berbeda ya kalau monolitik itu maka dia bekerja secara bersamaan , kalau ada salah satu yang diperbaiki atau salah satu modul yang harus di maintain maka mau tidak mau software harus memiliki downtime ya downtime itu artinya dia harus mati dulu shutdown dulu di area operasional sehingga dia tidak bisa diakses kemudian baru nanti ketika perbaikan sudah selesai dia akan di up lagi atau akan jalan lagi di fase operasional fase operasional itu adalah di deployment dan maintain jadi operasional itu perangkat lunaknya memang sudah digunakan seperti saat kita menggunakan youtube nah sekarang youtube itu adalah ada di fase operasional ketika youtube down itu berarti youtube lagi ada di fase maintain tapi ada juga fase maintain youtube itu yang tidak disadari oleh penggunanya karena memang yang diperbaiki itu adalah di salah satu bagian aja jadi ada arsitektur yang bisa membuat para developer itu tidak perlu melakukan shutdown terhadap aplikasinya dan customer tidak perlu merasakan downtime terhadap penggunaan aplikasi namun yang diperbaiki hanya satu sisi saja dan tidak mempengaruhi sisi yang lain kemudian juga pasti akan berpengaruh di testing nah ini adalah beberapa capaian kualitas yang kita biasa pakai istilah-istilahnya dalam mendesain suatu software arsitektur disini dikelompokkan menjadi desain kualitas lalu ada runtime kemudian ada sistem ada user ada arsitektur quality non-run time dan ada business quality attribute nah dari berbagai kualitas attribute yang kita ketahui mungkin bagi yang belum mengetahui nanti akan mengetahui itu di mata kuliah jaminan kualitas prakalunak atau memang waktu di RPL kemarin kita pernah jelaskan ada make call quality itu adalah salah satu kualitas yang point kualitas atau attribute kualitas yang sering dipakai karena itu adalah salah satu yang paling old yang paling tua dan keilmuannya pun masih digunakan sampai sekarang nah yang pertama dari desain kualitasnya ya ini kategorinya dia setidaknya minimal harus memenuhi tiga kualitas yang pertama conceptual integrity kemudian maintainability dan yang ketiga adalah reusability artinya ketika kita mendesain satu arsitektur kategori yang dipenuhi adalah desain kualitasnya yang pertama adalah konseptual nah disini berarti secara desain itu harus bisa didefinisikan dengan baik dan komunikasi komunikasi antar modul itu harus terjalan dengan baik lalu kemudian quality attribute yang berikutnya adalah maintainability untuk desain kualitas jadi saat kita akan melakukan satu desain atau memodelkan satu perangkat lunak perangkat lunak desain yang kita gambar itu harus memiliki memiliki apa ability of the system to undergo change with a degree of ease artinya harus bisa memiliki suatu desain dimana desain itu mudah untuk diubah diubah artinya mudah untuk diubah kalau saya ambil analogi saya bikin denah rumah seperti ini ini pintu depan halaman depan kemudian client request rumah itu harus ada kolam renang maka secara best practice saya merupakan ahli di bidang desain interior misalnya secara best practice itu kolam renang itu pasti ada di belakang di belakang sini di belakang rumah sehingga nanti ketika client melihat oh ternyata kolam renang ini terlalu besar atau terlalu kecil minta dipanjangin atau minta dilebar maka yang akan saya modifikasi itu adalah lebar dan panjangnya aja tapi posisinya tetap di belakang ya mungkin mengurangi perluasan di sampingnya atau di depannya saja coba kalau teman-teman bayangkan teman-teman tidak menggunakan suatu konsep arsitektur seperti itu atau best practice seperti itu tau-tau kolam renang teman-teman ditaruh di depan ternyata itu tidak sesuai sehingga kolam renang itu klien minta harus ditaruh di belakang nah ketika kolam renang berpindah dari depan ke belakang maka kan desain di tengah-tengahnya entah itu kamar tidur dapur dan lain-lain itu kita harus rombak total nah kalau misalnya mendesain dengan seperti itu sebenarnya tidak memenuhi atribut maintainability karena perubahan daripada desain itu adalah menyebabkan tidak berubah secara total desain tapi memang desain itu mampu untuk diubah yang mampu untuk diubah itu bukan merombak total tapi dia bisa geser dikit ke kiri bisa geser dikit ke kanan dan nanti ketika akan diimplement itu implementasinya tidak akan berubah jauh kalau desainnya sudah berubah total ya sudah pasti ya implementasinya itu berubah jauh dan yang ketiga adalah reusability ini adalah kapabilitas suatu komponen ya atau dan subsistem untuk bisa cocok digunakan di aplikasi-aplikasi yang lain artinya reusability itu suatu modul kita buat kemudian modul ini bisa kita pakai di tempat lain dimana memang tempat lain itu ternyata menggunakan modul yang sama atau memiliki tujuan yang sama terhadap modul ini jadi modul itu bisa diterapkan dimana-mana contohnya modul itu mic mic ini adalah modul yang bisa diterapkan di laptop bisa terus bisa ditaruh di komposer bisa ditaruh di TV bisa ditaruh dimana-mana karena memang fungsinya sama mic ini modul ini jadi mic ini dipakai untuk menerima input suara lalu diolah pengolahannya kan bisa macam-macam kalau untuk di komputer ini memang dia tidak di outputkan lagi tapi dia direkam kalau di komposer dia bisa dipakai untuk merubah suara mic-nya misalnya suaranya jadi suara robot dan lain-lain lalu dipakai di TV untuk karaoke misalnya atau dipakai di masjid untuk pengeras suara azan dan lain-lain itu artinya mic ini tingkat reusability-nya itu tinggi karena dia bisa dipakai modulnya itu bisa dipakai dimana-mana jadi saat kita mendesain satu perangkat lunak ya usahakan desain yang kita pakai itu reusability artinya nanti satu kali desain tapi bisa diimplementasikan dimana-mana nah kategori yang kedua adalah saat runtime ini di fase operasional runtime itu berarti kualitas yang harus ada ketika aplikasi ini digunakan oleh user di fase deployment dan maintenance yang pertama itu pasti harus ada interoperability kemampuan sistem atau sistem yang lain untuk beroperasi secara sukses artinya dia menjalankan fungsinya dengan benar terus menukar tukar-nukar informasinya benar baik itu tukar-nukar informasi dalam internal sistem ataupun eksternal jadi adalah interoperability lalu yang kedua adalah manageability nah ini adalah aplikasi yang mudah untuk dimanage oleh sistem administrator jadi admin nah admin disini ini teman-teman juga suka bingung ya mendefinisikan sistem administrator administrasi atau admin yang lain nah artinya disini manajability ini ketika kita mengimplementasikan suatu arsitektur maka sistem administrator itu mudah untuk memanage aplikasi misal aplikasi ini mengalami kendala masalah data masalah apapun itu bisa di handle sama dia jadi dia paham harus ngapain dalam menghandle suatu error yang terjadi pada aplikasi ataupun dia tidak menghandle error lebih banyaknya menghandle tentang data dan lain-lain atau fungsi atau modul atau apapun kemudian yang ketiga adalah reliability untuk runtime kualitas jadi saat aplikasi itu dijalankan maka dia harus tangguh tangguh itu bisa hidup terus tidak crash di tengah jalan kalaupun terjadi crash crashnya itu tidak menyebabkan aplikasinya tertutup itu namanya reliability kemudian scalability nah ini adalah kemampuan sistem untuk menghandle load load itu misalnya akses akses tanpa merusak performansi jadi misalnya aplikasi kita diakses hari ini seribu orang per menit besok diakses 1 juta orang per menit nah itu performansi yang dirasakan oleh user itu sama jadi saat 1 juta orang yang akses itu sistem kita tidak lemot tidak terjadi error dan user itu mendapatkan experience yang sama saat mengakses suatu aplikasi itu namanya scalability kemudian dari security tentu saja ketika aplikasi itu dijalankan ya aplikasi itu harus security-nya bagus artinya dapat menghindari malicious atau accidental action outside of the design usage dapat menghindari malicious itu kesalahan dalam penggunaan atau terjadi aksi yang mendadak yang mendadak berkaitan dengan keamanan tentunya lalu atribut yang harus dimiliki selanjutnya saat kita mengimplementasikan arsitektur di sisi runtime-nya harus memiliki atribut performance performance itu artinya dieksekusi dengan baik memiliki response yang baik juga kemudian availability ini berarti sistem bisa memiliki layanan yang baik dan fungsi yang dieksekusi pun benar nah ini untuk runtime quality kemudian untuk sistem quality secara keseluruhan jadi sistem ini terkait dengan hardware dan software dia harus memiliki supportability yang tinggi dan testability yang tinggi menurut katanya aja supportability itu artinya saat kita mengimplementasikan satu arsitektur maka software yang kita buat itu saat berjalan itu harus memiliki kemampuan untuk memprovide informasi yang berguna dan kalaupun nanti terjadi masalah dia bisa mereself isunya isunya bisa direself dengan benar artinya dia ngasih tau kesalahannya apa dan yang berikutnya adalah testability ini dia bisa mengukur seberapa mudah suatu test case itu dibuat untuk menguji coba sistem atau komponen-komponen yang ada di dalamnya lalu dari sisi user tentu saja usability ini yang diinginkan artinya seberapa bagus aplikasi itu bisa bertemu dengan requirement dari user jadi memang user itu harus bisa menggunakan aplikasinya dengan baik dia tidak kesel menggunakan aplikasinya respon timenya bagus tidak downtime tidak macam-macam artinya usability-nya itu menyenangkannya secara experience kemudian dari sisi arsitekturnya sendiri itu adalah correctness bahwa dia satisfying untuk semua requirement sehingga dengan mengimplementasikan arsitektur maka arsitektur itu harus memprovide sesuatu dengan tepat correctness lalu ketika non-run time artinya ketika aplikasi itu tidak digunakan dia harus memenuhi kualitas portability ya ini kemampuan sistem berjalan di dalam computing environment jadi saat aplikasi itu tidak dalam fase runtime ya maka dia tetap harus bisa satisfied artinya ketika dia kondisinya sleep misalnya dia harus wake up dalam waktu yang cepat dan bisa melayani request dengan cepat lalu ini ada integrality ya kemampuan untuk membagi beberapa komponen itu yang dibangun jadi ya yang dibangun yang ditambahkan ke dalam sistem yang nantinya akan menjalankan itu dengan baik dan yang ketiga itu adalah modifiability itu artinya mudah untuk software itu diubah saat aplikasi itu sedang berjalan dan yang terakhir adalah business quality attribute itu ada cost and schedule jadi ketika aplikasi itu downtime ya costnya bisa terukur dan schedule nya bisa jelas artinya penggunaan legacy nya itu memang clear gitu ya dan dia bisa menyesuaikan cost the system with respect to time to market artinya time to market itu kan definisi menjual ya artinya aplikasi ini dia harus bisa mengejar kecepatan pasar dalam melakukan proses transaksi jangan sampai misalnya gini nih ada event 10-10 e-commerce itu kan berebut 10-10 itu ngasih diskon jangan sampai misalnya kita kerja di Tokopedia eh Tokopedia websitenya nge-cress misalnya sehingga konsumen tidak bisa bertransaksi di kita akhirnya dia pindah ke e-commerce yang lain nah itu namanya respect time to market jadi saat menyelenggarakan 10-10 itu e-commerce itu berlomba-lomba untuk juga ikut event itu jangan sampai kita ketinggalan nah kira-kira itu dan yang berikutnya untuk business quality attribute itu ada di marketability jadi menggunakan sistem juga respect to market competition jadi saat membuat aplikasi juga dengan menerapkan suatu arsitektur maka kompetisi market juga harus kita bisa hormati jangan sampai nanti gini sering misalnya ada diskon barang 5 juta tinggal 100 ribu pas di check out ternyata dibatalin lalu nanti ada pemberitahuan ini karena kesalahan input system nah itu gak boleh dia akan menyalahi marketability nah disini ada beberapa arsitektur gaya arsitektur taksonomi gaya arsitektur menurut Rezman jadi saat kita membuat satu aplikasi kita bisa mendesain arsitekturnya dengan beberapa gaya menurut Rezman yang pertama Rezman bilang ada data center arsitektur jadi data itu cuma satu jadi konsep data center itu adalah data itu cuma satu di tengah nah sementara semua software itu nanti akan menggunakan data yang sama ini konsep single data konsep single data ini diterapkan misalnya kita mau membuat suatu aplikasi menggunakan data warehouse misalnya dimana setiap unit atau setiap divisi itu bisa menganalisa dari sumber data yang sama sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan masing-masing unit atau divisi itu nanti akan selaras dengan masing-masing kebijakan yang dikeluarkan dari divisi yang berbeda dan laporan-laporan pun yang didapatkan oleh para pengambil keputusan misalnya di level manager ke atas itu juga akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya jadi dia tidak akan menghasilkan suatu analisa yang keliru dan keputusan yang salah nah itu adalah data center arsitektur ini adalah arsitektur yang paling mudah kita implementasikan kemudian yang berikutnya adalah data flow arsitektur nah kalau ini konsepnya ada seperti pipes and filter jadi ada aliran-aliran datanya dan aliran data itu akan disaring dan kemudian akan mengalir dan akan menuju ke tempat dimana memang data itu akan diolah nah ini namanya data flow arsitektur jadi dia akan menyaring data ini biasanya memang banyak dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang banyak keterkaitannya dengan perangkat kerasnya lalu ada main program atau sub-program arsitektur ini bentuknya seperti pohon jadi program utamanya ada di sini kemudian ada sub-program lagi di bawah sub-program sub-program lagi dan seterusnya ini biasanya arsitektur yang kita suka buat untuk aplikasi-aplikasi berbasiskan desktop jadi ada main program di atas sehingga nanti yang dieksekusi adalah main programnya dan sub-programnya di bawah ini nanti akan mengikuti main program yang ada di atas lalu ada layer arsitektur arsitektur yang memiliki layer jadi di tengah itu ada core layernya lalu ada utility layer ada application layer dan ada UI layer nah masing-masing layer ini punya komponen misalnya di core layer itu komponennya adalah data misalnya datanya di utility layer itu ada service misalnya di application layer itu ada metode ada fungsi ada prosedur yang akan mengeksekusi aplikasinya dan ada UI-nya di sini dimana UI ini nanti akan digunakan komponen-komponennya berupa tampilan form dan lain-lain untuk diakses oleh para user nah ini adalah arsitektur yang paling sering diimplementasikan dalam aplikasi-aplikasi berbasis mobile dan web lalu ini adalah objek oriented arsitektur jadi objek oriented arsitektur itu terdiri dari beberapa beberapa bagian jadi di sini ada logical view-nya ya ada logiknya jadi kalau kita mau mendesain logik itu biasa kita desain pakai use case pakai activity diagram dan lain-lainnya lalu ada physical view di sini ada sudut pandang fisiknya misalnya pakai class diagram lalu ada process view-nya misalnya dari interaction diagram dan ada development view-nya nah semua ini terhubung dalam satu skenario yang sama sehingga secara logik secara proses secara fisik secara development itu mengacu pada satu skenario yang sama ya misalnya kita mau bikin form login maka ada logiknya login itu misalnya logik login itu adalah menggunakan two-step verification ketika pertama kali login dilaksanakan menggunakan username dan password lalu kemudian akan buka form baru dimana form itu nanti membutuhkan OTP nah itu logiknya kemudian secara proses maka ada data yang mengalir nantinya hanya dikirim melalui whatsapp atau melalui apa lalu ada generate kode OTP secara random dan lain-lain lalu ada fisikalnya misalnya login itu dibuat dari kelas karyawan dimana di dalamnya ada metode metode itu ngapain dan lain-lain dan ada development view-nya artinya dia akan menggabungkan antara software dengan software yang lain misalnya pakai SMS gateway kalau misalnya OTP-nya dikirim pakai SMS gateway jadi dia harus menghubungkan MySQL dengan deployment-nya gamu misalnya gamu atau gomu lupa lagi untuk dihubungkan ke SMS gateway-nya dibuat formatnya dan lain-lain lalu dihubungkan dalam satu sistem juga untuk mengacak OTP yang diizinkan dan nanti harus dikirimkan melalui SMS berarti membutuhkan service provider untuk SMS bisa menggunakan handphone atau menggunakan alat khusus untuk itu dan semua terhubung dalam satu skenario yang sama yaitu dia melakukan login dengan cara two-step verification lalu ada style yang lain ada monolitik monolitik itu sebenarnya yang paling kita sering pakai yang tadi itu nah ini data center architecture ini termasuk monolitik architecture terus ada microservice yang paling baru menggunakan service API dan lain-lain ada komponen base architecture ada service oriented ada space base dan seterusnya ini bisa teman-teman cari tahu sendiri dan mungkin di mata kuliah ini tidak akan kita jelaskan semua ada beberapa nantinya akan kita jelaskan dengan cukup detail nah menurut Kleksman ya aplikasi yang dibangun menggunakan web dan mobile itu biasanya digunakan yang multi-layer architecture tadi jadi ada tier-tiernya sampai dengan n-tier atau n-layer jadi layernya itu bisa disebut ada presentation-nya ada business layernya dan ada detail layernya jadi ini menurut Kleksman sehingga bentuknya kurang lebih seperti ini application layer ini adalah top level application dimana itu adalah user interface-nya yang nanti akan berinteraksi dengan user dan dia akan melakukan translate terhadap apa yang user mengerti dan sistem mengerti dan komputer mengerti lalu disini adalah logic tier-nya misalnya disini ada method all add all sales together get list of all sales made last year dan lain-lain ini adalah metodnya artinya di logic tier itu adalah engine daripada aplikasinya kemudian disini ada data tier-nya berupa database dalam physical storage menghasilkan query yang akan diproses di logic misalnya dan seterusnya nah sehingga disini ada beberapa penamaan yang kita sering dengar kalau dalam multilayar arsitektur itu ada yang namanya satu tier satu tier itu berarti aplikasi klien ada di satu komputer yang sama server-nya ada disitu juga database-nya ada disitu UI-nya ada disitu sehingga kita sering sebut ini adalah sebagai standalone application misalnya kita main game game-nya itu offline kita mainin sendiri itu adalah single tier arsitektur atau standalone lalu kita coding nih bukan coding kita bikin dokumen pakai microsoft office excel word powerpoint nah itu termasuk single tier arsitektur karena UI-nya disitu logic-nya disitu datanya disitu dan kita sebut itu sebagai standalone application kemudian ada dua tier dua tier itu berarti presentation-nya itu ada di client datanya itu di server sehingga kita bisa sebut ini adalah client-server dan yang terakhir itu adalah tiga tier itu dipisah presentation-nya di PC sendiri application-nya di server dan datanya juga ada di server tapi dia server-nya berbeda nah ini biasanya aplikasi berbasis web itu menggunakan tiga tier karena client-nya disini kita bangun pakai HTML server-nya disini kita bangun pakai PHP lalu database-nya kita bangun pakai SQL jadi client-nya itu memang benar-benar presentation layer-nya lalu eksekusinya ada di server-nya di PHP-nya dan di SQL-nya itu akan mengandung data dan ada n-tier dan lain-lain ada multi-layer karena bisa n-tier jadi tier-nya bisa jadi 4 ada service di tengah ada 5 ada hardware-nya dan lain-lain jadi itu adalah beberapa style style arsitektur yang bisa kita terapkan dalam mendesain arsitektur nanti setiap desain yang tadi dijelaskan itu akan mempengaruhi detail desain menggunakan tools-tools yang yang kita sering pakai misalnya paradigma yang kita ambil itu adalah object-oriented maka kita desain aplikasinya menggunakan UML lalu UML ini nanti akan kita desain berjalan di arsitektur 3 tier misalnya nah maka kita harus mendesain itu begini begini dan begitu dengan menggunakan UML itu nanti akan berbeda desainnya ketika kita menerapkan itu di 1 tier dan misalnya sama-sama menggunakan object-oriented jadi detail desain nanti akan berbeda tergantung dari arsitektur yang dieksekusi baik seperti itu aja pertemuan kita pada hari ini terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai dengan akhir saya akhiri perkulian kita Wassalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh